Halo teman-teman, kita lanjutin lagi ya di Planet Crafter Sebelumnya teman-teman, kita sudah bikinkan 2 ya, kalau nggak salah 2 ore ekstraktor Tapi cuma dapet 1 tempat ya, Iridium doang nih, yang rare Satunya kita pake di depan sana Oh iya, BTW kita kemarin juga dapet jamur ya Tuh, 2 jamurnya udah gue taruh Jadi kita punya 3 jamur Nih, jadinya kita cuma bikin kayak gini doang ya kemarin Kita sekarang sudah menuju ke flora guys Tuh, udah makin cepet ya Dan gue bakal tunjukin ada benda baru Di sana kalian lihat, mungkin dari luar ya biar keliatan Nih, gue bikin pintu di samping Tuh, aku udah bikinkan T4 drill guys Jadi, osmium yang kemarin itu gue alihkan dulu deh Menjadi T4 drill, karena itu worth it banget deh Kalau kita ngebangun T4 ini ya Menghasilkan hampir 500 pressure Jadi, gue hancurin beberapa nih Kayaknya 3 drill yang T3 gue hancurin Dan dijadikan T4 Gitu temen-temen Kabar baik berikutnya Tuh, kalian lihat gak? Ada asap Kok bisa ada asap bang? Gue liatin ke atas dulu ya Ini dia guys, aku udah bikinkan juga T4 heater yang ini Gue taruh di atas ya Karena di dalam gak muat guys Makanya ditaruh di atas Nih, gak ada lagi Dua di sini sama dua di sini Sudah dialihkan di atas sini ya Kalau gak salah, gak bisa dilihat dari dalam ya Aku belum bikin kacanya Tinggal masalah kita adalah Mencari uranium Itu dia guys Gue balik lagi ke sini Pengen tunjukin ke kalian ya Nih, kita itu harus mengunlock T2 or extractor ya Jadi intinya kita itu harus memperbanyak pressure ya Makanya guys, tadi gue taruh T4 itu Jadi sementara kita cuma perlu menunggu doang ya Selagi menunggu, kita mau ngapain guys? Lanjut ekspor aja kali ya Kita kemarin kan mau ekspor di bagian R terjun tuh Boleh lah ya, kita lanjut Gue siapin dulu nih makanannya Kayaknya kita tinggal tunggu aja ya Sambil menunggu ekspor-ekspor guys Aku mau ngebangun Ngebangun lagi ya Kalau kalian lihat nih Powernya udah sisa segini Jadi kemungkinan kalau gue ngebangun Satu lagi T4 itu gak bisa Dan kita gak punya osmiumnya juga ya Betul-betul Yuk ekspor yuk Kita akan coba cari Di tempat R terjun ya BTW tambang yang kemarin Iridium udah gue pindahin ya Dari akalian juga ada yang bilang tuh Bisa bikin peta Kita itu memang udah bisa bikin sih Nih gue liatin dulu ya Ke atas ini Peta yang menunjukkan tempat or Yang mana ya Ah yang ini nih Tapi aku gak punya super alloy rod Kita belum ke unlock guys blueprintnya Kita akan menuju ke sana Sebelum ke sana Gue bakal tunjukin Disinilah tambangnya yang gue pindahin tadi Nih tuh tuh udah kelihatan dari jauh ya Gue kasih lampu nih Biar gak pusing belok-beloknya Tuh Ini dia Tambang Iridium Udah penuh Tuh Gue simpan disini aja ya Kayaknya Yang Kayak gini-gini Kita simpan di dalam Dibawa beberapa ya Siapa tau mau bikin sesuatu Oh Begini Bentuknya guys Tuh ada pesawat tuh Sebentar Sebentar Kita Cek-cek dulu dong Adakah sesuatu yang tersembunyi Bisa naik nih Ada jalannya nih Emang dikasih jalan kayaknya ya Tuh Tuh Dikasih jalan Beneran guys Disana kita Padahal bisa gini ya Bisa gini Gak apalah Kita jalan-jalan dulu Tuh Ijo banget ternyata Dibagian sini Wajar ya Karena ini deket sumbur Air Wajar-wajar Yuk kita cek dulu guys Sebentar Sebelum ngecek Aku gak ngeliat oksigen loh Masuk dulu yuk Kita masuk disana Atau udah bisa ya Bisa sih harusnya Sini aja lah ya Gak usah jauh-jauh Oke Kita langsung cek dulu Ya minimal Dapet ini sih Dapet sirkuit Eh dimana tempat masuknya Gak ada guys Dapet Zero Light Explosive Perthelizer Jamur lagi Bipin gak usah deh Kita udah kebanyakan Bipin Nah ini dia chip Apa dibawa aja Gak apa-apa Aja ya Coba kita cek Bawah sini Siapa tau ada golden chest Sering kali kayak gitu kan Tersembunyi ya Gak bisa masuk Yap betul Gak bisa masuk Temen-temen Kita Kita kayaknya mesti Ke atas sana deh Bener Oke bentar Gue ambil dulu ini ya Kita hancurin dulu deh Let's go Kita naik yuk Jalannya dari sini ya Dimulai dari mana nih Dari kanan mungkin ya Udah gak sabar guys Ini bakal ditumbuhin pohon nih Bentar lagi Kita akan menuju flora ya Nah tuh tuh Ada lokasi lagi tuh Semoga itu uranium Atau osmium Boleh Nih Kita masuk sini Jadi ada kotak ya Masuk guys Masuk Masuk Sulfur Dan aluminium Kita udah tau nih Lokasi sulfur Dan aluminium Ada dua jalur Lebih satu Cari ini loh Apa Obsidian ya Oh mentok 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 guys Rocket engine Uranium Mantap Mantap Lumayan Lumayan Kayaknya bisa deh Kita bisa bikin Satu T2 Reaktor lagi nih Kemarin itu Kurang dua loh Kurang dua Uranium Oh kotak Kotak doang Oke Tidak apa Sudah Balik kita ya Harusnya ada satu tempat lagi ya Satu tempat yang Yang perlu diledakin tadi guys Yang ini nih Gak bisa ya Yaudah yuk Kita pulang dulu Nanti gue lanjut Explore untuk Kedua kalinya ya Kita pulang dulu Bikin reaktor Langsung aja deh Kita bikin Kita perbanyak lagi Ternyata kalau malam guys Dia bercahaya loh Dari luar Kayak gitu ya Nih Rumput-rumput nih Rumput-rumputnya udah tumbuh Walaupun padang pasir Udah ada rumput Coba ya Kita langsung bikin nih Generator ketiga Iridium kita Kebanyakan banget Uranium sih Nah ini dia guys Uranium nih Kita perlu banyak nih Astaga Aduh bentar Gimana ya Banyak banget Aku perlu taruh dulu Bibit-bibitan ya Kayaknya Nanti kita bikin Food grower Bikin aja sekarang Oh iya bikin dulu Kita bikin dulu ini ya Food grower Satu lagi Untuk jamur Keempat Sebentar Aku Taruh di Eh dimana sih Kemarin Gimana caranya guys Ah gini Gini Oke Biar simetrik Sama yang sebelah sana ya Udah lagi jamur Gak ada Oke segitu dulu Yang ini gue simpan disini Boleh deh Kepenuhan sebelah sana Sekarang kita bikin Langsung diambil aja Ini Tuh Udah bisa tuh Tiga water bottle Oke bang Tiga water bottle Satu Dua Tiga Empat Udah cukup Kayaknya aku perlu bikin Ini lagi nih Foundation lagi Ini kan udah dua ya Oh Berarti duanya disini Yaudah Boleh Boleh Satu Dua Satu lagi Oke Pas banget loh Kan enak Kalau gini Ini ditaruh di Dimana ya Orientasinya gini ya Di tengah ya Bentar Kita cek dulu Nanti Gak harus rapi-rapi Bener sih Nih Yang penting dia menyentuh Kedua Kedua sisi ya Adalah gitu aja guys Artinya kita kelebihan Sekitar 350 nih Nah Itu mau kita bikin apa Apa bikin heater lagi Bikin dua lagi nih Kalian lihat tadi kan Banyak banget kan Iridium gua Yaudah bikinin yuk Biar semakin cepet Satu Dua Apalagi selain Iridium Explosive Dan super Alloy Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Uraniumnya ditaruh dulu Btw kita ada roket guys Mau bikin roket apa nih Rocket pressure kali ya Oke Rocket pressure Boleh Aku ambil dulu Dua super alloy Ini udah ingat nih Rocket pressure itu Silikon sih Betul betul Silikon ya Yuk langsung Rocket dulu ya Yang paling penting dulu Rocket pressure Bener ya Rocket pressure Biar makin cepet guys Satu Dua Udah selesai temen-temen Tuh Oh iya Betul ya Ini kan asteroid Asteroid ini tuh Isinya Uranium kan Nah Betul guys Sebentar Gua perhatikan dulu ya Jatuhnya dimana Disitu satu Disana satu ya Yang jelas ini ditaruh dimana Masa tiga-tiganya disini guys Tiga-tiganya disini Kocak bener Gimana Kayaknya better kayak gini ya Gua majuin satu kotak Kedepan Kita udah punya tiga guys Yaudah yuk Ambil dulu yuk Biasanya ini cuma Dapet tiga Atau empat gitu Ternyata Ini Bukan Uranium Kah Gak ada guys Gak ada Uraniumnya Ternyata disini Cuma Iridium Tuh Iridium kan Gua kira Uranium Ternyata Iridium Padahal kita udah punya Tambangnya Yaudah lah Gak apa-apa lah ya Oke Artinya kita udah bisa Memperbanyak yang ini ya T2 Flower guys Kita udah punya banyak Power Nah ini masih melayang nih Masih melayang nih Aku punya iron gak Mumpung kita keliatan ya Aku udah lewat sini soalnya Harusnya Harusnya gitu Tuh Udah ya Biar fondasinya kuat Masuk dulu Masuk dulu Masuk dulu Langsung aja ya Aku bikin fertilizer Kali ini kita bakal ini ya Memperbanyakkan alat nih Kita kemarin udah explore terus Ini dia hasilnya guys Ini bikin ya Bikin ya Perlu air kan Verti Lizard Oh sulfur Sorry Gua kira air Air itu untuk bikin alatnya nanti Bikin 1 2 Kita mau bikin berapa ya Bikin 2 Bikin 2 Bikin 2 alatnya Bisa ini Bikin 2 Pas banget nih Alga Berarti tersisa 4 water bottle Dan 4 super alloy Itu kan ya Let's go Udah lengkap Kita langsung taruh Ini gak usah lagi ya Nih nih Lihat guys guys Ini gak usah lagi nih Grass spreader Ngapain Rugi cuy Mending ini nih Flower spreader Walaupun gak ada bunganya ya Bunganya mana Gak tau Taruh disini 1 Jadi sekarang kita punya 3 Tuh Next apa guys Kita mau bikin apa lagi setelah ini Oh Ini boleh nih Lake water collector Boleh guys Gimana kita bikin itu Jamur kita sekarang unlimited nih Harusnya ya Kita udah bisa panen Oh ya bentar bentar Ini kan Kayaknya menghalangi jalan ya Gimana kalau kita Anculin aja guys Kan gak dipakai ya Sekarang gak dipakai Nih Jamur kita udah banyak nih Bikinnya dari silikon Temen-temen Aduh Kurang 1 Ambil dulu deh Nanggung banget Kita bikin ini ya Bikin Nah ini Kita bikinkan lah Semuanya yang bisa dibikin Total ada 5 Kita perlu berapa sih Oh perlu 3 doang Yaudah lah Disimpen 2 lagi Kayaknya kita cuma perlu 1 deh Taruh ya Taruh disini ya Lake water collector Segede apa Oke Lebih banyak Ternyata Temen-temen Menampung berapa nih 3 5 8 Setiap 100 detik Storage nya lebih gede Terus lebih cepat Dibandingkan water yang ini 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 bisa kita buang aja ya Ya gak sih guys Kita buang aja ya Nih Cuma 4 nih Yaudah lah Kita buang aja Oh iya Satu lagi Kita kan punya chip Harusnya kita decode dulu Nah itu dia guys T2 Microchip Deconstruction Ini Harus kita bikin sih Kayaknya ini kita bisa bakal Ngancurin yang locker-locker Di pesawat itu guys Ya gak sih Metan cartridge Kita belum bisa guys Coba kita cek yang lain ya Ah ini nih baru nih Ada filter Bikin yuk Katanya ini Kita bisa menyembunyikan Tier-tier yang lower Yang kecil ya Coba Oh iya Betul tuh Jadi tier yang 2 1 Hilang guys Jadi tier-tier atas doang nih Yang muncul ya Jadi menunya lebih rapi Gitu Kita cek lagi yuk Tuh peta guys Kita gak punya obsidian Sayang sekali Gak punya obsidian Progressnya sekarang segini temen-temen Hampir 30% Yang gak kerasa loh Ini gara-gara udah roket Kita luncurkan Terus Ada T4 drill Sama 3 T4 heater ya Udah makin cepet banget Jadi gini guys Nih Aku pengennya menuju kesini nanti ya Super alloy road nih Penting banget nih Tapi kita masih setengah jalan Jadi Kita lanjut lagi yuk Explore lagi Kita masih belum kelar ya Di area air trusion Makanan, minuman, dan oksigen Udah gue bawa Jadi harus nyaman nih Kayaknya emang gitu deh Di mekanik game ini ya Kita Selagi menunggu-nunggu Lebih baik kita explore Mencari item-item langka ya Mencari tempat-tempat baru gitu Oh iya Ngomong-ngomongin tempat baru Kita belum ngecek lagi loh Tempat yang Kita pernah nyasar itu Yang ada lava-lava itu Kayaknya disitu deh obsidian Guys Wah yaudah ya Aku harus sempatin kesana nih Untuk episode kali ini ya Kita kelarin dulu kesana Satu kali Nanti satu kali lagi Di tempat yang lava-lava itu ya Kita coba yuk Semoga dapet obsidian Kita tadi udah kesana ya Berarti Kesana Kita isi dulu sebentar Let's go Dari atas ya Enak Siapa tau ada kotak-kotak Tuh Baru aja dibilang ada kotak Heat multi-flure Mantap banget Nggak tuh Guys Ini nih pentingnya Explorasi ya Nanti kita bisa ganti nih Oksigen kita Kalau udah kebanyakan Kita ganti jadi heat ya Yang mesin itu Atau bikin satu lagi Betul juga Bikin satu lagi dong Ini Bisakah kita Menyelinap kesini Wah ada sulfur Eh bukan sulfur Tanaman Gue kira sulfur guys Ambil dulu ya Aku mau bikin kotak Bikin kotak Bikin kotak Kita perlu iron Sebentar Lihat dulu Dari atas Ah itu tuh kan Ada kotak kan Jadi kita kesana Kurang Satu iron Kita masuk kesana ya Ada kotak lagi tuh Apakah ini isinya Uranium lumayan Coba berenang dulu ya Siapa tau Di bawah-bawah sini Ada sesuatu kan Gak ada ya Lanjut ke depan yuk Kedepan situ guys Tuh ada air 7 lagi Aku bakal naik sini dulu ya Kita pantau dulu Itu kotak bukan sih Ah itu tuh tuh Ini air ya Kayaknya itu kotak deh Betul Kotak Apalagi nih Super aloh Iridium Miridium Kita ambil yang penting aja ya Osmium Lumayan Lumayan guys Dapat osmium 1 Sedikit-sedikit Lumayan Aku harus ini ya Sediakan space juga nih Untuk bikin ini loh Wah ini gak usah deh Untuk bikin kotak Lanjut ke depan ya Eits Sebentar Itu Ada goa Hampir aja kita kelewat Ada goa Ternyata guys Deket banget nih Sampak kotak nih Masuk dulu Yang kayak gini-gini nih Oh Kalau dari jauh dia keliatan Ini ya Kebuka Cuman Kalau ketika kita dekatin Lagi-lagi gak bisa Diancurin Kita perlu eksplosif Kita belum punya Nih disini aluminium ya Tanaman juga Sudah mulai tumbuh guys Tuh Aku pengen ngecek kesini Siapa tuh ada Tempat-tempat tersembunyi Berenang Gak ada ya Coba dibawanya Gak ada Oke Nah kotak lagi Uranium Super aloy Iridium Dan jamur Ternyata jauh-jauh guys Jamur Iridium Bikin kotak dulu kali ya Saatnya makan ya Makan Minum Bisa ini kita lanjut guys Sebentar Sebentar Ambil lagi Ambil lagi Jamur Iridium Sulfur Boleh Let's go Kita lanjutkan lagi ya Kita udah dapet beberapa spot tuh Ada goa Ya kan Nah ini juga nih Oh Di bawah air terjun Tapi Oh Gua kira Cuma ke batas ini Doang Ternyata ada lanjutannya Nah Guys Ketemu lagi Makin cepet ini Progres kita ini Habis ini Aduh udah penuh lagi Inventory ya Ini mungkin bisa gua tinggal ya Kita bisa bikin kan Super aloy Aluminium Yaudah lah Masukin dulu Aluminium Udah tempat tersembunyi Bunyi Disini masih ada es yang belum mencair guys Wow Wow Luas juga ya Bisa ke kanan Bisa ke depan Bisa ke kiri Kanan dulu deh Tembusan nih Tembusan nih Begitu Tembusan doang ya Guys udah kepenuhan guys Aduh Yaudah lah Mau gak mau nih Balik nih Bisa nih Bisa nih Bisa nanti gua kelarin semua ya Disini Gua ambil semua nih Pass off record Tuh banyak banget nih Kotak-kotak Astaga Yaudah bener-bener Tuh ada lagi tuh Kotak tuh Banyak banget Yang ini penting nih Ambil Iridium Kita ganti Explosive aja nih Tuh Tenang-tenang Nanti gua ambil semua itu ya Sementara kita Sneak peek dulu Mencari Lokasi-lokasi Kotak-kotaknya Nah itu dia Kapal kemarin ya Astaga Temen-temen Ternyata Ini dia nih Goa Osmium Kayaknya tuh Biru-biru Ya gak sih Ini dia Temen-temen Gas extractor Udah ke-unlock Guys Ternyata Disini Oh Lah kocak deket dong Bentar aku harus Mengisi Sigen Disini ya Oke-oke Bentar guys Kayaknya gua bakal Kumpulin semua Barang-barang yang udah gua temuin ya Disana Disini Dan ini hasilnya guys Dari tambang Osmium tuh Kok dikit banget Tenang Ini udah gua bikinkan Dua lagi Nih Kalian liat di bagian sini Tuh Jadi T4 drill kita Sekarang udah tiga Yang T3 Udah gua ancurin Habis ini guys Kita bakal bikin Sesuatu yang penting banget nih Tadi kan kita dapet chip tuh Udah gua decode Sekarang Kita bisa bikin Explosive Tapi kita perlu Circuit board Kayaknya ya Circuit board itu Bisa didapetin dari Locker-locker Circuit yang ada di ini loh Di pesawat-pesawat Yang kita temuin Dan ngancurinnya Kita perlu bikin ini kan Yang ini nih Nah Yang ini guys Makanya Ini saling terkait nih Gua bakal bikin Gas Extractor Bahannya udah gua siapin Ini ternyata guys Gua cek sedikit tadi Tuh Dia menghasilkan Methane cartridge Udah Bisa nih nanti Kita ngancurin Goa yang punya ini ya Punya barrier kayak gitu ya Kita coba nanti guys Tunggu aja ya Ini berapa detik sih 80 detik Gak lama kok Paling gua mau ini dulu sih Panen air dulu nih Ini kan banyak nih Tuh Lumayan tuh Kita semuanya udah upgrade Alat-alat baru Sambil nunggu ya Sambil nunggu kita panen dulu Bisa gak Udah bisa panen Tadi udah ada screen baru Kita udah bisa bikin belum Udah bisa sih Tapi Pake osmium lagi ya Ini melihat informasi dari roket-roket yang sudah kita Kirim ya Kayaknya ya Aduh Yaudah guys Kita Gunakan 1 osmium Gak ngaruh lah ya 1 osmium untuk bikin Orbital information Kita perlu kompas Kompas tuh disini Silikon Magnesium Dan aluminium Oke Udah bisa harusnya 1 silikon Kita taruh di atas ya Taruh di atas aja Ada space kosong gak ya Itu segede apa Oh kecil Berarti Ini Arus aku taruh ini lagi Dong meja lagi Dimana ya Atau disini aja deh Sementara ya Nih masih ada 2 slot kosong Betul teman-teman Jadi kita bisa ngeliat Dari Sini Roket yang kita kirim berapa Ya kan nih Dilihat dari luar angkasa Planetnya udah makin bagus loh Wah Udah gak sabar nih 76% ya Rumput-rumputannya udah makin banyak guys Wih keren banget nih Kapan nih kita Gak perlu pake oksigen lagi ya Jadi ketika kita keluar Itu bisa napas terus guys Masih belum sampai sana ya Kita cek lagi Semoga Metan Udah Kelar ini guys Kita pertama bikin Ininya dulu ya Chipnya dulu kan Zolid 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 1 Masih punya stok 3 lagi ya Itu dia Langsung upgrade kan Dan sekarang kita bakal menuju kemana Ke lokasi pesawat yang hancur Yang paling deket di deket sini aja ya Ambil makanan 1 Kita menuju yang paling deket aja guys Kayaknya gak jadi nih Explore ke area lava Gak jadi dulu guys Kita kesana dulu Roket baru teman-teman Nunggu ini aja kali ya Nunggu dapet roket engine lagi kali Males bikinnya Kita cari locker ya Kalau disini gak ada Di base awal pun ada loh Aduh tenggelam ya Baru ingat Semoga gak terlalu sulit Walaupun tenggelam Mana ya Kayaknya disekitar sini deh Ah ini nih Coba coba Tuh Bener kan Circuit board Dapat berapa Dapat 4 Lagi gak Ada lagi nih Ada lagi gak Abis ya Kayaknya Yaudah yuk Udah lebih dari cukup ya Disini gak ada Yaudah guys pulang guys Kita cuma perlu Satu Doang Untung Deket banget kan Gak perlu jauh-jauh Kita coba ya Explosive ya Kayaknya itu bakal Cuma satu kali Pakai deh Gue yakin Kayak gitu guys Coba aja nih Disini kan Kita create dulu Satu Udah Itu dia Berarti ini disimpen disini aja nih Ini aja lah ya Kita coba temen-temen Nih nih Udah gue taruh Di depan banget Trigger woy Aduh gak mau ke trigger dia Nah Aku bawa air kan Oke Ada kotak Seperti biasa ya Looting lagi Ini apa nih Saya hancurin Saya hancurin Ke kanan dulu ya Kita ke kanan dulu Nah Dapat lebih banyak circuit board Lumayan guys Ini apa nih New music receive Ada pesan baru Nanti ya Nanti dulu bang Ini kemana sih Atau ini buntu ya Buntu ya Kayaknya buntu deh Gak kepenuhan inventory guys Buang dulu yuk Buang bibit-bibit Tidak jelas ini Ditaruh disini aja dulu Semuanya Ini yang penting nih Ini yang penting nih Circuit board Gak ada lagi kan Tinggal ke Bawa Wah Kok luas Kok luas guys Nggak sampai ada yang terlewat ya Terutama rocket engine Apa itu Super alirot Oke udah ke unlock Gue tinggal-tinggalin dulu ya Explosive lagi Banyak explosive ya Bentar Ini belum gue cek Ini dia yang kita cari Uranium ya Oxygen Pake aja Gak apa-apa Sneak peek dulu ya Kayaknya udah deh Udah mentok nih Sudah mentok Gak ada rocket guys Rocket engine gak ada Tadi kita dari mana ya Dari sini kan Artinya aku bakal ke kanan ya Ke kanan dulu Abis ini kita pulang Udah kepenuhan juga inventory Ngapain lama-lama disini ya Lah kosong Kok kosong guys Tidak ada item-item Satupun disini Yaudah pulang yuk Kita sudah menemukan Lokasi baru yang Harus kita kunjungi ya Lebih dari satu kali Tadi udah banyak kan yang kan lo kan Terutama ini guys Super Aloy rod Nah Akhirnya kita bikin Rocket yang Untuk peta itu Gue siapin ya bahannya ya Langsung aja nih Kita perlu satu Rocket engine Terus dua Osmium Kalau gak salah Dua Osmium Terus Super Aloy rod ya Aku perlu lima lagi Aku perlu lima lagi Banyak sekali Oke Udah jadi guys Kurang Apa ya Gak tau Kompas Kompas Kayaknya kompas deh Bikin kompas satu ya Satu lagi Microchip kompas nih Silicon Magnesium Nah Nah Akhirnya Kita bisa bikin Rocket Yang paling kanan Ini guys Display point of interest Oh Begitu bentuknya Beda banget ya Let's go Tuh Kita coba cek ya Di peta nih Kita gak punya peta Yang chip itu Jadi aku harus Melihatnya dari sini Coba kita zoom Oh Ini Dia Lokasinya guys Kelihatan tuh Uranium disini Ternyata Bener ya Tambang yang disini Uranium ya Yang kita taruh Orextractor kemarin Tapi gak bisa Disini ada sulfur Iridium nih Ada satu disini Tambang kita Nih Guys Kelihatan semua guys Zolit Super alloy disini Ternyata Ini apa Titanium kah Silicon Begitu Di bawah sini Ada lagi Ternyata guys Obalt Sulfur Bener Ini dia Obsidian Kayaknya nanti Next episode Kita bakal Menuju ke sini ya Oke temen-temen Sampai sini dulu ya Untuk gameplay Di Planet Crafter Progress kita Udah makin cepet ya Tinggal Kita Bikin Orextractor Yang kemarin Baru 50% ya guys Masih belum bisa nih Di episode kali ini Tapi gak apa-apa nih Kita udah unlock Banyak banget nih Roket baru Super alloy rod Dan akhirnya Kita bisa bikin Yang ini nih Udah ketahuan ya Lokasi Item-item rare-nya Wih Enak banget nih Kita lanjut lagi Di next video Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu